Terjadi keretakan di Jembatan Ampera akibat banyaknya kendaraan yang melintas serta sejumlah insiden yang terjadi di Jembatan Ampera. Terkait hal ini, PPK Jembatan Metropolis Palembang, Suwarno, mengatakan keretakan terjadi di bagian bawah pondasi jembatan. Ada 6.000 titik keretakan yang ada di sepanjang jembatan, namun hal tersebut tidak begitu serius karena pemeliharaan jembatan setiap tahun yang terus dilakukan. Untuk mengatasi keretakan tersebut akan dilakukan metode injeksi semen khusus yang disuntikan di selah lubang yang retak. Struktur yang kokoh serta banyaknya lapisan jembatan membuat Jembatan Ampera masih aman dan mampu menampung kendaraan yang melintas. Perbaikannya itu dengan cara injeksi disuntik. Jumlah titik penyuntikan sekitar 6.000-7.000 titik. Perbaikan ini menelan dana 8 miliar rupiah dengan pengerjaan selama 2 bulan setelah berlangsungnya pelaksanaan ASEAN Games 2018.